Seorang WNA asal Nigeria bernama Augustus Noambara mengambuk di lantai 20 sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diketahui WNA Nigeria tersebut melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam terhadap dua lansia. Polisi pun mengungkap kronologi penganiayaan terhadap dua wanita lansia yang dilakukan oleh WNA asal Nigeria bernama Augustus Noambara di apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 5 Mei 2023 malam. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manosoh pada Sabtu 6 Mei 2023 mengungkapkan awalnya korban N mendengar ada keributan di luar unit apartemennya di lantai 20. Korban pun keluar dari kediamannya dan melihat Augustus yang tengah mengamuk. Melihat N pelaku menghampirinya dan menghajarnya. Keributan itu pun mengundang perhatian korban lainnya per inisial RD. RD lantas membuka pintu hunianya guna melihat apa yang terjadi. Ketika melihat RD membuka pintu, pelaku malah masuk ke unit apartemen lansia tersebut dan mengambil sebilah pisau serta menusuk RD. Diketahui ada luka tusuk senjata tajam di lengan, kemudian punggung, beberapa bagian tubuh yang lain pada korban. Pelaku kini sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia digunakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan kini ditahan di Rutan Mapolres Metro Jakarta Utara. Terima kasih telah menonton!